Maka malaikat bertanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, apakah engkau telah menciptakan satu yang lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan gunung-gunung? Ada enggak yang lebih kokoh dibandingkan gunung? Maaf, kalau pasak itu harus kokoh enggak? Harus kuat enggak? Nah, maka Allah menjadikan gunung itu kuat, kokoh. Lalu malaikat bertanya, Ya Allah sebagai adab, Ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan dengan gunung? Ya, kala na'am, maka Allah menjawab, Ya, al-hadid, besi, besi, dari segi kekuatannya maksudnya. Kemudian, faqalatil manaikah, malaikat bertanya lagi, Rabbana al-khalaqta khulqan asyaddu min al-hadid, Ya Allah, apakah engkau pernah mencipta satu yang lebih kuat dibandingkan dengan besi? Kala na'am, Ya, al-nar, api, api lebih kuat dibandingkan dengan apa? Besi, teruskan, nanti ada sesuatu yang penting. Rabbana, kita teruskan lagi, Rabbana al-khalaqta khulqan asyaddu min al-nar, Ya Allah, apakah engkau mencipta juga yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Kala na'am, Ya, al-ma, aku ciptakan air. Makanya api kalah oleh apa? Air. Jadi kalau sedang ada tersengat panas, disiram pakai apa? Air. Kalau ada yang kepanasan, maka ditaduhkan dengan apa? Air. Apa yang tercipta dari api? Setan. Termasuk jin. Maka orang-orang yang terprovokasi oleh jin, oleh setan, sehingga keluar amarah seperti api, wajahnya memerah. Kata-katanya kotor seperti api, menyambar-nyambar. Tangannya bereaksi seperti api, menyambar-nyambar. Panas, melukai, menghantam. Yang seperti, mohon maaf, dilukiskan di Quran, surah ke-15, ayat 27. Para jin kami ciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Jadi kalau ada orang terprovokasi oleh was-was syaitan. Terprovokasi sampai berubah, wajahnya memerah seperti api. Memerah. Keluar kata-kata yang kotor, menyambar-nyambar. Tangan, kaki, bereaksi, dan sebagainya. Maka padamkan dengan air. Tenangkan dulu. Posisikan. Api itu kan kalau ditundukkan, kalau kita turunkan posisinya, diturun kan? Api yang besar tuh. Bawahnya kemudian kita, kita korek-korek-korek, jadi diturun kan? Ya kan? Makanya kalau berdiri, kita nabi duduk dulu. Kalau sedang marah, sedang keluar, duduk dulu. Supaya dengan posisi rendah itu lebih tenang. Jelas. Kalau enggak rebahan dulu. Kayak turun dulu, turun. Kalau masih terbawa, syaitan masih provokasi. Maka padamkan dengan air. Wudu. Wudu. Sholat dua rakaat. Supaya tenang. Karena sholat itu menyatukan semua bentuk zikir. Doa ada di situ. Istighfar ada di situ. Tawakal ada di situ. Sehingga ketika turun sujud, lebih tenang keadaan dirinya. Lebih tenang untuk mencerna. Itu yang salah satunya kita bisa ambil dari manfaat hadith ini. Teruskan. Ya Rabbana. Rabbana hal khalaqta khalaqan asyadu minal ma. Ya Allah, ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan air? Kala na'am. Allah menjawab, iya. Al-hawa. Udara. Ya. Udara. Kemudian faqalu. Malaikat bertanya lagi. Rabbana hal khalaqta khalaqan asyadu minal hawa. Ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan udara? Ya. Kala na'am. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artikan baik-baik. Ini mahal sekali. Ini rahasia kedua yang ingin kita bagi. Kalau sudah dapat, coba tekuni amalannya. Maka biasanya kalau ada sesuatu yang dahsyat, itu pahawa dan keberkahannya enggak biasa. Ya. Na'am ya. Ibnu Adam. Jika ada anak cucu Adam. Ya tasaddaqu biyaminihi fayakhfadhalika anshamadihi. Jika ada anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya. Dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maka itu nilainya di sisi Allah. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan udara. Dibandingkan dengan air. Dibandingkan dengan api. Dibandingkan dengan besi. Dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjadi pasak dari bumi. Saking tingginya nilai sodaklah itu. Ya. Tangan kanannya bersedekah. Tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Ini kiasan. Jadi sodaklahnya bukan begini. Jangan tahu ya. Bukan. Ini kiasan. Gambaran. Seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di. Ingat ya. Kalau ngaji bahasa Arab nanti 85% dari bahasa Nabi itu bahasa majas kiasan. Kata Nabi orang paling fosih bahasa Arab. Orang Arab itu kalau sudah fosih. Kata-katanya balak. Tangan yang kanan digunakan pada fungsi yang baik dibandingkan dengan yang kiri. Kemudian. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kiasan. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Bukan mintanya begini. Di atas bukan. Nah yang dimaksud tangan kena memberi. Tangan kiri itu tidak melihat. Maksudnya menghindari ria. Menghindari apa? Ria. Memberi tidak harus banyak orang tahu. Nyumbang tiba-tiba sudah jadi. Hamba Allah. Gitu kan. Nah itu lebih baik. Memberi terbuka pun tidak apa-apa. Siapa yang mau bersedekah untuk masjid saya? Saya 100 juta. Boleh-boleh saja. Asal bisa mengendalikan perasaan dirinya. Saya apa? 100 miliar. Masya Allah Pak. Tapi tolong buatkan sepanduk dari Sabang sampai Merauke. Sayang itu. Fotonya yang besar. Nah itu persoalan. Nah jadi. Ternyata. Saya mau berikan rumus. Sadaqah itu. Kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Sampai mengalahkan kuatnya pasak gunung yang menjadi pasak bumi. Kuatnya gunung yang menjadi pasak apa? Bumi. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Saking tinggi nilainya di sisi Allah. Itu sampai mengalahkan kekuatan gunung sebagai pasak apa? Bumi. Makanya kalau ada orang bersedekah. Dengan bentuk harta. Itu nilainya di dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 261. Itu paling sedikit 700 kali lipat. Berapa? Paling sedikit ya. Karena ayatnya suka dipotong sampai situ. Padahal belum selesai. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabirillahi kamathali habbatin satu. Ambatat sab'a sanabil tujuh. Fikulli sumbulatim yaatuh habba. Seratus. Satu kali tujuh kali seratus. Berapa? 700. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu limai. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Jadi kalau tidak berhitung, Allah beri tanpa hitungan. Dan yang dimaksud 700 itu. Jangan dipahami dengan batas materi. Sehingga menjadi materialistik. Jangan pahami begini. Kalau saya sedekah misalnya 100 rupiah. Maka kalikan 700. Saya akan dapat balasan 70 ribu. Maka di hari ini saya akan mendapatkan 70 ribu dari Allah. Tidak begitu. Bentuknya bisa macam-macam. Ini yang dimaksud pahala. Dimaksud akhirat. Yang dimaksud akhirat. Anda ngaji Quran. Satu hurufnya berapa? Sepuluh. Sholat dikerjakan. Selesai. Dapat sepuluh. Tapi sodakoh. Begitu dilakukan 700 kali lipat. Jarak satu ke duanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga ke empat 500 tahun. Itu tinggi. Kalau sholat. Yang tidak punya harta pun sholat. Ngaji. Siapapun bisa ngaji. Tapi bisa mengeluarkan apa yang dimiliki dari titipan harta. Itu tidak mudah. Karena itu begitu keluar dan dilakukan. Karena Allah apresiasinya tinggi. Kalau urusan dunia. Balik dengan urusan dunianya. Itu mereka hanya saja. Bentuknya tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi Anda dapat proyek nilainya. Ya 700 kali lipat. Bisa jadi Anda tidak sakit. Terjaga dari sakit yang nilainya demikian. Bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini pahalanya. Jelas? Nah jadi ketika berbicara tentang gunung. Dalam hadis ditambahkan di tafsir ini. Tafsirnya ruhul ma'ani. Karena syekh ala alusi. Ruhul ma'ani. Jadi ditambahkan di hadis ini. Saking pentingnya pasak gunung itu untuk menyentuh akal kita. Gunung sebagai pasak bumi. Kalau engkau sudah sadar. Sekarang maaf ya. Maaf. Sudah dibuktikan secara ilmiah. Benar kebenarannya. Para ilmuwan sudah berbicara. Dan ternyata Quran jauh-jauh hari sudah menyatakan. Lalu alasan apa lagi yang Anda jadikan untuk menyoal Quran? Para ilmuwan yang lebih pintar daripada Anda sudah membuktikan firman Allah. Anda masih menyoalnya. Akal Anda dari mana? Itu maksudnya. Jadi kalau masih ada orang-orang sekarang yang iseng menyoal isi Quran. Memotong-motong. Ngambil. Bicara tentang jilbab. Bicara tentang ayat tahajud. Bicara tentang masjid. Potong-potong ayat tentang ini dan itu. Memotong ayat tentang surga. Bicara tentang neraka. Ya. Dipotong-potong dan sebagainya. Dibalik tanya oleh Quran. Hei. Yang paling pintar aja. Sudah membenarkan apa yang Allah sampaikan. Ente yang kepintarannya gak nyampe situ masih menyoal. Otaknya masih ada gak? Jangan dipotong videonya ya. Itu maksudnya. Jelas? Jadi kenapa Anda mesti berdebat pada yang tidak penting? Yang Anda pun gak paham. Yang paling aneh itu sudah gak pada paham. Didebatkan. Didiskusikan. Tapi gak memahami itu gitu. Jangan sampai terjadi ada umat yang demikian. Cuma rame-nya aja. Muncul persoalan ini rame. Dibahas gitu kan. Ada hubungan juga enggak. Anak belum dimandiin. Pekerjaan belum disiapin. Rame bahas KDRT. Halo? Kenapa? Betul gak? Iya. Mendingan kita daripada ngaji. Daripada begitu kan mendingan ngaji kan. Jelas dapat pahala. Nyiapin anak-anak. Dekatkan pada yang baik-baik. Coba. Yang ngalamin bukan Anda. Anda bahas gak jadi solusi. Anda kasih masukan gak nyampe gak didengar. Ngapain capek-capek membicarakan yang bukan bagian Anda. Dapat apa? Update Ustaz. Jelas gak? Paham ya? D片 generalized. Tchau. Sutaz. Tchau. 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 Terima kasih.